Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan memasak cah kangkung ala resto Yang nikmat dan lezat Kita siapkan 2 ikat kangkung Ini bisa untuk porsi 1 keluarga ya teman-teman Ini tadi aku beli dari tukang sayur Harganya 2 ikat 3.000 rupiah Kalau di daerah teman-teman harganya berapa? Kita siangi semuanya ya teman-teman Ini bagian kerasnya tidak aku ikutkan Karena aku tidak begitu suka Kalau teman-teman suka bisa diikutkan ya Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya Ada 5 siung bawang putih 1 buah terasi 2 buah tomat ukuran besar 1 genggam cabai merah besar Sekitar 8 buah ya teman-teman Dan ada juga cabai rawit ya Sesuai selera aja cabai rawitnya Kalau teman-teman mau pedas Bisa ditambah cabai serat itu Nah selanjutnya kita iris-iris Bahan-bahan tadi ya teman-teman Tadi ada anak aku ya Terasinya itu dikira permen Nah selanjutnya kita siapkan wajan Kita beri sedikit minyak untuk menumis Kemudian kita tuang bahan yang telah kita iris ke dalam wajan Setelah kita aduk 2 menit Kita tambahkan terasi ya teman-teman Kita aduk sampai terasinya menyatu dan berbaur dengan bumbunya Kemudian kita baru masukkan kangkung yang telah kita cuci bersih Nah ini dia resepnya teman-teman Supaya kangkungnya tetap berwarna hijau dan tetap cantik Kita jangan memasukkan air terlebih dahulu ya Akan tetapi kangkungnya kita aduk terus Sampai kandungan air dalam kangkungnya itu menyusut Dan kangkungnya sampai lagi ya teman-teman Nah seperti ini gak usah dikasih air Nah sampai seperti ini baru kita kasih sedikit air teman-teman Kita tunggu sampai empuk ya Kalau aku suka kangkung yang empuk Apakah teman-teman suka yang setengah mateng Oke selanjutnya kita masukkan setengah bungkus kecap ya teman-teman Aku sukanya pakai mark itu Karena kalau pakai mark lain menurutku rasanya kurang mantep ya Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam Sekitar 1,5 sendok makan gula pasir Dan juga penyedak Kita aduk Sampai sayurnya mateng ya teman-teman Mungkin sekitar 3 menit Nah seperti ini sudah mateng Kita matikan kompornya Dan sayur kangkung siap untuk disajikan Nah ini tadi aku cek Kangnya sudah empuk Seperti ini teman-teman Wow Ayo kita ambil nasi Hmm yummy Selamat mencoba Sampai jumpa Bagaimana pertanyaan nahah